Intro Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komjen Pol Gatot Edi Pramono secara langsung melepas Bantuan Sosial Serentak Polri Peduli COVID-19 di lapangan Baharkam Mabes Polri, Jakarta. Bantuan sosial ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Kapolri Jenderal Polisi Idam Ajis yang tertuang dalam surat telegram tertanggal 6 Mei 2020. Pemberian Bantuan Sosial dijadwalkan dilakukan secara serentak di seluruh jajaran kepolisian di Indonesia dengan sasaran masyarakat yang terdampak secara langsung oleh pandemik virus COVID-19 serta panti asuhan dan panti sosial. Adapun paket bantuan sosial tersebut terdiri dari sembako, uang tunai, serta alat pelindung diri atau APD, dan perlengkapan medis seperti masker. Untuk jumlah bantuan sendiri total sebanyak 309.392 paket sembako, total uang tunai senilai Rp 1,1 miliar, 687 ton beras, dan Rp 15.170 APD. Rekan-rekan sudah melihat kita melepaskan yang dari Mabes Polri ke jajaran Polda Metro Jaya untuk memberikan sembako kepada saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Kegiatan ini kita laksanakan di seluruh Indonesia, dari tingkat Mabes Polri sampai dengan Polda dan jajarannya. Dan ini adalah kegiatan kita, kegiatan baki sosial tahap yang kedua. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini tentunya dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19 ini. Kita mendapatkan bantuan-bantuan ini seperti paket sembako, beras, kemudian APD, dan juga ada uang tunai, itu berasal dari sumbangan-sumbangan sukarela dari anggota-anggota Polri, baik dari tingkat Mabes Polri sampai dengan tingkat kewilayahan. Juga para dermawan-dermawan dan juga ada CIS-AR dari pihak ketiga. Sembako tersebut akan dibagikan kepada nama dan alamat penerima yang sebelumnya telah disurvei. Wakap Polri memastikan bahwa pembagian bantuan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan jaga jarak fisik dan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Jakarta, Yadi, Teribrata TV, Salam Teribrata! Terima kasih telah menonton!